Pertemuan antara Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule dengan tim gabungan independen pencari fakta berlangsung di Kemenpol Hukam selasa siang. Pertemuan yang berlangsung secara tertutup selama 4 jam ini meminta keterangan PSSI sebagai induk olahraga sepak bola Indonesia terkait tragedi yang terjadi usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang. Menurut tim TGIPF, PSSI tetap enggan bertanggung jawab atas tragedikan juruhan. Pengurus PSSI berpedoman pada regulasi yang menyatakan panitia pelaksana pertandingan yang bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi dalam stadion. Masukan ini menjadi poin TGIPF untuk menyusun rekomendasi pembenahan kompetisi di dalam negeri, terutama untuk konsolidasi peraturan FIFA dengan peraturan perundangan Indonesia. Kita akan merekomendasikan terobosan hukum baru untuk memastikan agar jalannya pertandingan sepak bola dan kompetisi nasional sepak bola berjalan sehat dan bertanggung jawab. Selanjutnya tim gabungan independen masih akan mengumpulkan fakta-fakta penting terkait tragedikan juruhan, termasuk uji laboratorium kandungan gas air mata yang digunakan pada saat tragedi. Tim akan menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo pada hari Jumat besok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.